Saya heran sama dia, ibu, ibu kasus apa disini? Korupsi? Bukan bu Aisyah, saya kasus narkoba. Hah? Narkoba? Ibu pake? Enggak. Ibu jual? Enggak. Loh kenapa ibu disini? Saya pencinta tanaman. Suatu ketika ada orang, ya kasih tanaman ke saya, saya gak tau kalau itu ganja. Saya kira temannya singkong. Jadi dia taruhlah di halaman depan, rumahnya di pinggir jalan. Itu polisi lewat, 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 lewat. Pertama gak peduli, lama-lama dia tengok itu. Kalau ada tanaman ganja di rumah kita, dianggap kita produksi. Jadi dia mempertahankan diri bahwa saya gak tau sama sekali dan sebagainya. Itu pun ditahan lima tahun. Waktu saya jumpa itu tiga tahun. Dan dia sudah bilang, bu Aisyah kalau cerita ganja tolong cerita tentang masalah saya. Supaya ibu-ibu yang senang tanaman harus paham. Ini mana ganja, mana daun singkong. Next lagi. Bentuknya seperti ini. Ganja memang ada manfaatnya. Kalau direbus, rebusannya bisa untuk kanker, stadium lanjut. Untuk epilepsi. Next lagi. Dan bahkan di Aceh sebetulnya untuk obat alami menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat. Ganja gini. Dia daunnya berjari-jari, tingginya antara satu setengah meter sampai dua meter. Ini pasti pak polisinya gak sampai dua meter nih. Tingginya dia sampai situ aja. Next lagi. Bahkan dulu batangnya bisa dibikin kain dan kertas. Kalau sekarang undang-undang kita untuk negara kita semuanya daunnya, batangnya, bijinya sudah masuk narkotika golongan satu. Next lagi. Ya lanjut lagi. Next. Ya. Di Indonesia ganja yang disalahgunakan, kalau dijualnya eceran, biasanya dibungkus koran seperti ini atau kertas coklat bungkus nasi. Bapak Ibu kalau melihat seperti itu pas dibuka daun-daun kering, daun, biji, ada batangnya, itu ganja sudah. Dulu saya sudah dokter, tapi tidak ada seminar seperti ini. Saya lihat di kamarnya Sahril ada ganja, waktu saya tanya apa ini? Dia bohongi saya. Itu dia bilang, itu pucuk teh pilihan. Jadi saya kira itu teh. Ya. Nah sekarang boleh bantu saya? Ya. Kalau ada orang seperti merokok, tapi gayanya seperti ini. Mundur sedikit Rudy. Itu pakai ganja. Kalau ada orang seperti merokok tapi ditutup semuanya, itu pakai ganja. Atau bahkan, buka tanganmu Dona. Lintingan rokoknya itu dia taruh di hidung, itu ganja. Sampaikan sama anak-anak begitu. Dan kalau ada orang seperti ini dan kita berdiri di sini, hati-hati ya. Asapnya pun bisa kena kayak kereta. Nanti otaknya seperti tadi, hitam-hitam. Kalau di Jakarta, kalau polisi melihat ada orang kayak gini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ini dibawa kantor polisi, ini dibawa kantor polisi. Ini dites kencingnya, ini dites kencingnya. Hasilnya, ini positif, ini positif. Hanya bedanya, ini positifnya true, positif agak tebal. Ini false, positif, tipis. Saya ajarkan anak-anak saya yang lima orang. Nah, kalau ada orang kayak gini, kamu pergi menjauh. Anak saya yang kedua tanya, berapa meter, bu? Satu kilo. Jauh banget, iyalah, iyalah. Karena ini bisa ditangkap kiri, kanan, depan, belakang. Sekarang di Jakarta sedang begitu. Dan Bapak Ibu pernah lihat orang pakai ganja? Mungkin ada yang pernah, ada yang juga belum. Boleh saya kasih ilustrasi? Orang kalau pakai ganja, suka tertawa-tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu. Dan senang makan. Silahkan. Tidak ada yang lucu dia ketawa-ketawa. Dan mafsu makannya meningkat. Kalau ini karena lapar kayaknya memang. Tadi pagi belum makan. Nah, ini dia. Jadi kalau ada orang ketawa-ketawa sambil makan, hati-hati. Bedanya dengan orang-orang yang biasa. Orang pakai ganja, matanya bengkak. Atas bengkak, bawah bengkak, dalamnya merah. Kalau ini tidak bengkak karena hanya ilustrasi. Bedanya sakit mata, sakit mata ada kotorannya. Orang pakai ganja, mata bengkak, merah, ketawa-ketawa sendiri dan suka makan. Masih lapar, masih lapar. Dan sudah tidak realistis. Ibunya jatuh pun bukan ditolong, malah ditertawakan. Sampai kapan dia tertawa? Sampai lintingan ganjanya habis. Kalau dia pakai lagi, tertawa terus. Narkoba ada yang namanya gejala putus zat. Mari kita lihat gejala putus zat dari ganja. Kalau setelah dia pakai, kemudian tidak ada lagi. Yang tadinya tertawa-tawa, ini jadi diam saja. Bengong. Dan biasanya, lihat jam, satu detik itu dia lihat perputarannya satu menit. Nah ini orang pakai ganja. Kalau dia pakai lagi ganjanya, diketawa lagi. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Maaf ya ibu. Maaf ya ibu. Maaf, maaf. Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah sisofrenia atau sakit jiwa. Maaf ya bu ya, kaget ya bu ya. Dia sisofrenia sih, habis jemput dari rumah sakit jiwa. Itu ganja.